Hari ke-93, Mama Amir masuk rumah sakit. Pihak keluarga David minta Polda Metro Jaya bebaskan Mario Dandi. Hari ke-93 setelah penganiayaan menimpa David Ozora. 37 hari sudah, David menjalani perawatan di rumah atau home care. Pihak keluarga dan kuasa hukum David Ozora sangat geram dengan lambatnya penanganan kasus penganiayaan terhadap David, remaja 17 tahun. Mereka menilai Polda Metro Jaya yang mengurus berkas kasus penganiayaan tersebut kurang tegas sehingga pihak pelaku belum saja memasukkan berkas ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera dilakukan proses hukum dan persidangan. Paman David Autologer juga memberikan surat khusus berisi sindiran beserta gambar karangan bunga untuk Polda Metro Jaya agar pelaku utama yakni Mario Dandi segera dibebaskan saja. Mengingat, hanya karena dia seorang membuat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pusing karena berkasnya hanya berputar-putar di situ saja. Dear Polda Metro Jaya, kami keluarga David Ozora mengikuti perkembangan kasus hukum atas tersangka utama Mario Dandi. Penganiayaan berat dengan perencanaan atas anak kami David merasa capek dengan ketidakjelasan perkembangan kasus ini. Untuk itu, maka kami merasa sebaiknya Mario Dandi dibebaskan saja dan sekaligus diangkat sebagai duta free kick oleh Polda Metro Jaya karena prestasinya yang sangat luar biasa yaitu bisa melihat kepala seorang anak sebagai bola yang pantas untuk ditendang dan diakhiri dengan selebrasi. Dan juga prestasinya yang mampu membuat berkas kasusnya bisa berputar-putar antara Polda Metro dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ini jelas sebuah prestasi dari seorang Mario Dandi. Kami pernah punya harapan tinggi kepada kalian? Pernah punya? Terima kasih. Tulis. Alto Luger. Penyataan paman David ini lantas membuat mama papa online marah. Komentar pun dilontarkan. Biar saja Mario Dandi dibebaskan. Namun, kami bebas menendang kepalanya seperti yang dilakukan David. Tulis salah satu mama online. Di sisi lain, kondisi terakhir David sudah sangat baik. Meskipun setiap hari ada kabar dari dirinya. Namun David seperti biasa menjalankan rutin intiasnya. Seperti tetap bersekolah, tetap menjalani terapinya. Dan kehadiran adik perempuannya memberi semangat tambahan untuk dia. Namun berbeda dengan anak ajaib kita David Ozora, Mama Amel kini harus beristirahat di rumah sakit maya padat. Tempat David dulu dirawat karena kelelahan. Sudah dua bulan lebih Mama Amel dan Ayah Joe selalu mendampingi David. Dari awal masuk ICU hingga kini melakukan home care. Masih setia untuk anak sambungnya ini. Wajar saja kondisi seorang perempuan lebih lemah. Apalagi Mama Amel jalan beristirahat full selama penganiayaan David itu terjadi. Lekas sembuh Mama Amel. Memang Mama Amel juga butuh istirahat. Namun juga David lebih butuh susuk ibu. Semoga dengan adanya sindiran dari pihak keluarga David, Polda Metro Jaya lebih membuka mata bahwa ini kasus bukan main-main. Untuk itu, Mama Papa online kita tetap kawal anak-anak David sampai mendapatkan keadilan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.